Jelang MotoGP Mandalika, para pembalap akan melakukan parade di Jakarta. Sebelum konvoy di Jalan Ibu Kota, para pembalap akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Dikutip dari tribunews.com, konvoy akan diikuti oleh 20 pembalap dan 60 pemotor yang mewakili tiap pabrikan. Konvoy ini dilakukan sebagai bentuk promosi MotoGP yang kembali dilakukan di Indonesia sejak 26 tahun silam. Selama konvoy parade MotoGP berlangsung, sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Tamrin akan ditutup. Namun, polisi memastikan bahwa bus Transjakarta tetap beroperasi seperti biasa. Selama parade berlangsung, masyarakat bisa melihat mark-mark WCS itu melalui sisi jalan. Presiden Jokowi akan melepas rombongan konvoy ini dari Istana Merdeka seusai ramah-tamah. Pasalnya, rangkaian parade ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan pihak MotoGP kepada Tuan Rumah Indonesia. Konvoy dilakukan pada Rabu 16 Maret 2022. Konvoy dilakukan pada Rabu 16 Maret 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!